Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar cara membuat salah satu objek dari logo ini yaitu berbentuk tali teman teman ya nah biasanya kalau kita membuat logo seperti ini adalah untuk membuat logo logo yang bergaya vintage ya nah disini langsung saja kita buka software nya yaitu Inkscape ya yang pertama kita siapkan adalah membuat satu objek disini teman teman ya nah disini kita lihat ya ada seperti huruf S lalu kita disini menggunakan bezir ya lalu pastikan bagian kita jadikan yang non ya kemudian kita buat seperti huruf S disini nah gak apa-apa teman teman sembarangan dulu nanti baru kita bentuk setelah kita lihat nanti setelah kita copy rotate ya lalu kita hilangkan dulu fill nya ya seperti ini oke kita atur dulu nah mungkin seperti ini ya oke nah sekarang selanjutnya adalah kita pergi ke part ya lalu kita part effect lalu kita pergi ke yang tanda plus ini ya lalu kita pilih disini namanya rotate coffee ya nah apa rotate coffee disini kita klik oke kalau sudah kita lihat seperti ini teman ya nah bagian number of copies nya disini kita kasih sebanyak mungkin ya semakin banyak maka semakin rapat ya disini mungkin saya masukkan di angka 60 nah seperti ini kita lihat tinggal kita dorong ya seperti ini nah kita banyakin lagi ya kurang banyak 80 mungkin nah seperti ini nah seperti ini kalau lagi kalau masih kurang kita kasih angka 100 nah seperti ini ya lalu kita lihat teman ya kita akan pindahkan dulu nih ke tengah nah disini bisa kita putar-putar ya kita bawa ke tengah dulu seperti ini nah kita atur dulu ya posisi disini satu dua tiga nah ini masih berbentuk belum sempurna ya kita lihat disini sebagai referensi nah dia seperti ini ya lalu kita klik lagi disini nah mungkin untuk stroke nya kurang besar ya kita basarkan lagi ya bagian stroke nya disini kita naikin lagi nah seperti ini kita bentuk lagi seperti huruf S ya nah seperti ini masukkan lagi masukkan lagi kesini kita lengkungkan lagi nah sekarang sudah jadi ya teman ya inilah bentuknya seperti lingkaran tali ya kita lihat disini nah kemarin saya juga ikut kontes logo yang ini ya cuman belum menang ya nah disini kita lihat ya bisa belajar ternyata manfaat untuk membuat semacam ini ada juga ya pas ketika kita mengikuti logo-logo yang bertemakan laut-laut ataupun yang yang peslah teman-teman foto kita pakai untuk membuat tali mungkin logo pita dan sebagainya ya nah seperti ini tadi nah kalau teman-teman ingin isi ya seperti warnanya seperti ini dan sebagainya bisa diatur ya bisa diatur ya tinggal teman-teman kasih seperti ini nah untuk isinya ini bisa kita atur lagi oke kita hilangkan dulu isinya nah seperti ini baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya hendera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati